Terima kasih sudah menonton 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 Salam kenal dan salam jumpa dari Jakarta Saya Yulia Berlian Saya wira swasta di bidang makanan Khususnya kue hias dan kue internasional Saya pemilik toko kue online Yang bernama Cheese Choke Pada masa normal baru ini Saya mau berbagi kepada para prafitian Tentang menghias cupcake di rumah Edisi Hood RI ke-75 Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus Jam 9.30 sampai dengan jam 11 di program Kasana Nusantara Catat ya tanggalnya 13 Agustus Hari Kamis Jam 9.30 Kita sama-sama menghias cupcake edisi Hood RI Semua acara ini disiarkan langsung melalui Zoom dan live streaming YouTube channel Sanggar Prat TV Terima kasih sebelumnya atas dukungan yang diberikan Sampai jumpa pada hari Kamis Salam Ya selamat pagi prafitian Tamu lagi dengan saya Stefanus Rizal Dari Studio 2 Sanggar Prat TV Dalam acara Pils Dan pagi ini dalam Kasana Nusantara Kita kedatangan tamu Ini teman baik saya ini Yulia Berlian Pemilik Cheese Choke Cheese Choke Wah susah banget Tapi kita sambut dulu Selamat pagi Yul Micnya udah open Nah selamat pagi Yul Kedengaran gak? Halo Terima kasih Halo Mic laptopnya kali ya Nah itu udah Kerasin sedikit volumenya kali ya Ya coba bicara Itu udah kedengeran Yul Laptopnya kekecilan suaranya, volumenya Laptopnya Gedein aja deh, ini matiin Halo Laptopnya kekecilan suaranya Biasanya volumenya Biasa Udah, udah kedengeran Kedengeran suara saya Halo, selamat pagi Pagi, Risa Buar biasa Gimana kabar? Baik Nah, hari ini kita membahas tentang menghias cupcake ya? Ya Nah, ala kemerdekaan Kan kalau cupcake orang udah tau nih ya Nah, tapi sebelum membahas cupcake Ceritain dulu dong Dengan itu Bacanya apa sih? Ciccok Nah, itu apa itu? Itu kapan sih berdirinya? Berdirinya ya nggak sengaja lah ya Itu rencana Tuhan juga Ini Ciccok berdiri Sekitar tahun 1999 Ya kebetulan ada peluang ya Untuk saya bisa masuk ke bisnis ini Dan kebetulan saya juga memang Ternyata gitu ya Ada juga hobinya kesana gitu Jadi ya berlanjut sampai sekarang Ya inilah Ciccok Keju dan coklat Tapi berarti memang dimulai karena ada hobi Atau memang ada bakat Awalnya dimulai dengan hobi Atau memang udah bakat? Tahunnya setelah menjalani Oh ternyata ada bakat gitu Dan sebenarnya mama saya juga Tukang kue ya Iya dia sih nggak kasih sayang Untuk ikut gitu Belajar aja lah katanya Nggak perlu bikin-bikin seperti ini Tapi ya namanya keturunan Jadi gini deh Tetap aja lanjut Dari tahun 1999 berarti udah oke ya? Udah lama ya berarti ya? Ya berjuang terus lah Dan saya masih online sih Nggak pernah buka toko Tapi kayaknya lebih-lebih Lebih nyaman saya untuk online aja Berarti sebelum pandemi Sudah online Berarti dengan adanya pandemi Nggak ada efek Nggak ada ini dong ya? Nggak ada perubahan yang berarti ya? Adalah agak Pasti pertama-tama orang kaget Nggak berani order kue ke luar gitu kan ya Jadi sekarang ini Ibu-Ibu sangat rajin sekali Lebih kreatif gitu ya Membuat kue di rumah Bagus malah Tapi lama-lama udah agak sedikit Ada ketimbul kepercayaan Untuk membeli lagi ke luar gitu Dan akhirnya sekarang sih ya Agak normal Memiliki normal Oke Dan ini Pemerian nama Cheese Cok itu Dari mana mulainya? Kenapa memilih nama itu? Ya Amasulami ya Ada sejarahnya nggak? Nggak ada sejarah sih Cuma Kue kita kan banyak kan Ada keju Coklat Itu sih Awalnya sih Kue internasional ya Kue internasional kan ya Standarnya biasa Keju sama coklat ya Yaudah gimana ya Cheese Cok Ah udah berapa kali Akhirnya dapet lah ini Cheese Cheese coklat Keju dan coklat Itu aja sih Oke Oke Nah Jadi kurang lebih Ibaratnya Prativian Yulia ini udah cukup berpengalaman ya Tapi kan berarti kuenya Nggak cuma sekedar cupcake Yang dibuat ya Enggak Oh iya bisa lihat di IG Di IG kami Cheese coklat Gitu ya Saya juga Kami juga produksi Kue internasional Gitu ya Kayak Strawberry cheesecake Terus opera Kue hias juga ya Kue hias pastinya Dan juga Kek cupcake Kekis juga Terus tergantung permintaan customer Dan kita Berarti Bian Ini kayaknya layak dicoba ya Karena saya sudah berkali-kali Makan juga senang Enak Cocok Wah Asik dah Nah hari ini Kita bicara tentang cupcake Kenapa pilih cupcake nih Temanya pagi ini Karena simple ya Menurut aku Simple Ini anti gagal Yang pasti Karena kuenya kecil Kuenya kecil Dan itu nanti saya Mungkin share Sebentar aja Share resep gitu Takut waktunya Keburu Share resep gitu Ini anti gagal Ini dari resep brownie Jadi kalau ibu-ibu punya dandang di rumah Oven kecil Sudah pasti bisa Oke Oke kalau gitu Bagaimana kalau kita mulai aja Yul Boleh Silahkan Bagaimana dimulainya Dari kamu aja mulai Iya Makasih Selamat pagi Pratifian Selamat pagi Tadi sudah diperkenalkan Nama saya Yulia Kebetulan saya pemilik Cheese chop cake Dan kami sudah Berproduksi kurang lebih Hampir 10 tahun gitu ya Dan sekarang ini kami Penjualannya melalui online Dan berdasarkan pesanan gitu Jadi bisa dipercaya Dan kue-kuenya juga fresh gitu Hari ini saya akan berbagi Mengenai Tentang Menghias cupcake Di rumah gitu Jadi saya akan berbagi ilmu Dengan teman-teman yang mungkin Dalam masa pandemik ini Dan new normal ini Masih Masih di rumah Dan masih Sendang ke dapur gitu ya Jadi kita masih bisa Kita bisa pakai alat-alat di dapur Kalau memang kita tidak terbatas Dengan alat-alat Untuk menghias kue Dari fondant gitu Semoga Ini bisa bermanfaat ya Jadi kita semakin terbuka Dengan barang-barang yang ada di dapur kita Temanya hari ini Saya ambil cupcake-nya Menghias tema Food R.I. ke-75 Jadi nanti Saya akan Hias sekitar 6 cupcake Kalau misalnya ada keburu juga Bisa jadi sembilan gitu ya Terus Satu figurin Figurin tuh figurin Laki-laki Dan perempuan Satu laki-laki Parizal ya Waktu makin mudah gitu ya Terus satu lagi Perempuan ya Isinya Terus juga ada bendera Bikin bendera Terus tulisan Bagaimana Lagi kalau misalnya ada sempat Saya juga akan Bikin pulau-pulau Pulau Indonesia Terus kalau tidak Lambang Burung Garuda Itu kalau kita Keburu waktunya gitu ya Tapi terutama Figurin orang Terus bendera Sama tulisan gitu Itu yang Mungkin Ini aja juga Menurut saya sih Sudah baik sekali Yang bisa dikerjakan Di rumah Dengan ilmu yang Seperti ini Lanjut Kita lanjutkan Ya silahkan Oke Pertama kali Yang pasti Kita harus buat cupcake-nya ya Ini saya ada 6 cupcake Kebetulan karena Saya sukanya dikukus Jadi cupcake ini Resetnya saya kukus Tapi kan kukus terbatas ya Maksudnya Loyangnya juga Bukan loyang Sempat untuk Kukusnya itu kan Tidak terlalu besar gitu Jadi Kalau mau yang Jumlahnya banyak Itu di Apa Di oven juga boleh Tapi memang Kalau yang dikukus Hasilnya Emang lebih Hibu Jadi Saya coba Berbagi Resetnya ini Ini saya ambil Dari resep Bronis Kalau teman-teman Milenial Pasti lah ya Sering banget Browsing gitu ya Banyak sekali Reset-resep Bronis Yang ada di 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 Ini saya pakai Recep yang Telur utuhnya 6 Itu bisa dapat 18 Ya Telur utuh 86 Ya mungkin Kalau mau bisa catat Tapi saya lanjut aja Biar keburu waktu ya Yo yo sebentar yo Sebelumnya saya minta maaf dulu ya Saya ini kan laki-laki Yang tahunya Cuma makan Nah Di sini Ada teman-teman saya nih Ada Jessica Ada Sela Jadi nanti kalau Jessica Mas Sela mau nanya Silahkan langsung ya Sela Oke siap Lanjut Ya Selamat menanggir Cuma Ya telur utuh 6 Gula pasir 170 Garam 1.4 sendok teh Emulsi Terus 10 gram aja ya Terus Tepung terigu 100 Maizena 25 Coklat bubuk 50 Baking powder 4 sendok teh Terus Minyak ya Bisa minyak sayur Blue band Atau Margarin Atau Ya minyak sayur Soboleh 150 ml Terus Coklat ya Bisa Bisa Kompon Coklat 50 gram Ya Jadi Seperti itu aja Saya singkat aja ya Mungkin cara-caranya Singkat juga gitu Biasanya Kelur utuh Gula pasir Di 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 Masukin emulsi Di tempat terpisah Tepung terigu Yang Yang Apa Yang Yang Bentuknya bubuk Dijariin satu Terus Dikitu Di ayak Terus Juga Yang Liquid Ya kan Liquid kan Udah di Kalaunya sayur Ya gak perlu dipanasin Tapi kalau misalnya Margarin Terus Metega Itu Mesti Dishairin dulu Yang Apinya sedikit aja Dek Kecil aja Sampai dia Agak Jadi Udah Matiin aja Jangan terlalu Overcooked Nanti minyaknya Bisa keluar Dan Kurang baik Coklat Juga ya Kompon Coklat Itu bisa digabungin Nama Jadikan waktu aja Gak apa-apa Yang cair-cair Setelah Yang telur Untuk Gula Sudah dimix Sudah bagus Sudah bagus Sudah bagus Sudah lumayan Hakt Saya gak Mengajarkan Mengenai Membuat Tapi Kita bisa lihat Kurang lebih 7-8 menit Dengan High speed 7-8 menit Itu pasti Sudah bagus Sudah gitu Kita Masukin Bahan Dekat yang bubuk Dan juga Yang liquid Yang cair Ganti-gantian aja Dengan speed yang satu Gak perlu dikeluarin Sudah gak apa-apa Pakai Makin kering Satu aja Sudah Bercampur Udah jadi Terus Kita Siapin cup Kalau kita Masukin dulu Ke dalam sini Yang Ke dalam segitiga Segitiga Cantong segitiga Yang adonannya Backgroundnya Kayaknya Sama dengan Warna itu Jadi Hilang Gambarnya Kalau disini Gak dong Hilang Hilang Ini Kenapa Baju sayang Iya Tapi tetap Hilang Jadi Segitiganya Seperti ini Segitiga itu Bahan apa ya Karena Backgroundnya Jadi Transparan Oh gitu Plastik 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 aja Segitiga Tau lah Pasti segitiga ini Terus Cupcake Punya Case Mangkok Nama tempat Cupcake Panggangan Ya Ya Nah Gak kelihatan Atau mungkin Background di belakangnya Diilangin aja Kali ya Supaya Kayaknya Lebih ini Jelas Bagus Kayaknya Sekarang yang hilang Orangnya Nah Nah Ini ukurannya standar Kayak gitu Semua ya Ini ukurannya standar Lapan setengah Kalau ditanya Total ukuran Pasti dibuka Lapan setengah Jadi bukan bawahnya Dari ujung ke ujung Terus Ada loyangnya Oh loyangnya khusus juga Terus nanti Adonannya Pas udah penuh Biasa diikat Bawahnya digunting Jangan sampai penuh Paling tujuh perlapan Kurang lebih Dikukus 25 menit Atau dipandang 25 menit Kita bisa lihat Kita tes tusuk Tes tusuk Maksudnya Kita pakai Tusuk gigi Kalau enggak Susuk sate Masih nempel Adonannya Kalau masih nempel Berarti itu Belum matang Tapi kalau misalnya Udah Ada nempel Tapi kering-kering Gitu ya Itu udah Oh I see Tapi kurang Abis kita 20-20 Tapi intinya Resep cupcake ini Ada dimana-mana Gampang ya Gampang Gampang Sekarang ini Orang udah terbuka banget Antigagal Pokoknya ya Kalau brownies Brownies kan memang kue antigagal Kecuali mati lampu Iya Oke Untuk masalah Cupcake-nya ada pertanyaan? Gak ada ya Jess? Ada pertanyaan? Tadi kan Pakai Itu yang satu-tiga Itu namanya piping bag ya Iya Nah Kalau misalnya Langsung dituang aja Gak pakai piping bag Sebenarnya gak masalah kan Oh gak masalah Cuman untuk presisi aja kan Oh betul Untuk presisi Lebih rapih gitu loh Kalau saya lebih suka Karena Jadi kita tahu nih Volume yang kurang Yang dimana gitu loh Karena kan itu kecil ya Kecil Jadi Oke Ngobangnya kecil Jadi kita tahu nih Iya Jadi maksudnya Kalau yang lain Misalnya gak punya Pas gak punya piping bag Atau apa di rumah Sebenarnya gak masalah Kalau gak Gak masalah Atau bisa kantong plastik Yang biasa juga bisa Iya 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 Kantong plastik iloan gitu ya Tapi di ujungnya aja Yang dipotong gitu Bisa bisa dipakai Thank you Asal jangan pakai kantong belanja gitu ya Kalau kantong presi Iya Thank you Ada lagi Ya cukup Ya Ada lagi Siapa yang mau bertanya Silahkan loh Langsung buka videonya Boleh langsung bertanya Sambil berjalannya Ini Silahkan Yol Kalau belum ada Jalan aja dulu Kita lanjut ya Kita akan menghias 6 cupcake Nah pertama-tama Yang pasti saya perkenalkan dulu Alat-alatnya ya Untuk cupcake ini Yang akan dihias Dengan icing Atau fondant gitu ya Teman-teman juga Bisa melihat Belinya di TBK Kokobahan kue Atau yang online Ataupun yang offline Itu ada tersedia Kebetulan saya Suka pakainya Boleh sebutin merek Saya ada pakai Merek Fondex Fondex dan juga Beckel Fondex dan juga Beckel Atau teman-teman Kalau misalnya Mau beli yang Udah langsung Maluk warna ini Bisa beli langsung Yang udah 250 gram Di TBK Ini warna solid Begini agak susah Ini mesti diperang dulu Istilahnya gitu ya Biar bisa dapat solid Jadi kalau saya biasa Warna yang agak solid Saya pasti bisa Lebih praktis Yang begini Sekitar 20an 250 gram Ya Juga ada Fondantus Ya Kalau nggak ada Nanti Ini kan simple ya Ini saya ada Yang saya kasih tau dulu deh Yang saya peralatan fondant Ini ya Ini fondantus Ini buat Merekatnya ke air Gunting-gunting Yang untuk spesialis Saya fondant Ini nggak bisa dipakai Buat apa-apa lagi Ini saya punya Pisau juga Saya punya Rolling pin Ini saya punya Bentukan bulat Ya Tapi kalau misalnya Di rumah kita Nggak ada Seperti ini Bisa dipakai Pisau Pisau dapur Juga bisa yang kecil Ya Buat bentuk ini Bisa ganti Misalnya pakai Gelas Ya Bisa pakai gelas Kalau nggak pakai mangkok Dipentuk Rolling pin Nggak ada Pakai botol Jadi alat dapur Bisa banget Dipakai Terus juga Tusuk gigi Amal tusuk sate Ini Biasa dipakai Itu tusuk sate kan Iya Bukan tusuk gigi kan Masa tusuk gigi Situ panjang Saya ikat Jadi satu Ini ada tusuk gigi Ada tusuk gigi Ada tusuk sate Ya seperti itu Nah kita sekarang Mulai hias ya Pertama kali Ya pastinya kita Harus pikir dulu nih Kira-kira Nengkap kek ini Mau kita hias apa Tadi kan saya udah sharing ya Saya mau hias Dua perempuan Sama laki-laki Itu ya Nanti satu Ini bendera Ini tulisan Ini tulisan Wow Seperti itu ya Jadi kita Masalah jadi Apa itu hasilnya Jadi kita udah punya Apa Rencana dulu nih Mau buat apa Jangan Nggak kebanyakan bengong Nanti Ini pengalaman sendiri Dan pastinya Pertama itu Kita akan Menutup Cupcake-nya ini Cupcake ini Kita mau Selain Kreatifnya Seperti apa Warna juga Pasti ya Kita udah pikirin Mau seperti apa nih Kalau perlu kita Gambar dulu lah Kurang lebih Seperti apa Nah kalau saya Ini maunya Saya bikin Atasnya merah Semua Ya Bawahnya Bentar Bawahnya Putih Putih Merah putih Kita bikin Dua tutupnya dulu ya Ini biasa Condan Icing Ya kalau ada Mau pertanyaan Langsung aja Nggak apa-apa ya Ya Condan atau icing Namanya sama aja Icing pasif ya Ini kita Ulenin dulu Bilangnya ya Ulenin dulu Karena biasa Dia tuh Biar jadi satu Gitu ya Biar nanti Lebih Lebih bagus Penampakannya Juga Nggak ada Grendil-grendil Gitu Dan pertama-tama Kalau mau menutup ini Baiknya Pakai warna Yang agak Buda dulu Kalau warna tua Nanti tangan kita Juga kotor Ini tangan udah bersih Maaf ya Saya nggak pakai Ini lebih-lebih nyaman Langsung kena Jadi nanti Ada warna merah Habis putih Saya baru merah Setelah itu Nanti saya Kita pakai Rolling pin Rolling pin ya Tapi suka Kalau mau pakai botol Juga bisa Kalau di ibu-ibu Di rumah Botol Itu digiring Sampai tipis ya Tipis kurang lebih 3 cent 2 mili Ini kalau misalnya Kita bisa pakai Maizena Cuma karena ini Terikat waktu Saya agak Cepat aja Jadi nggak pakai botol Saya pakai yang alat Yang biasa saya punya Itu rolling pin Jadi seperti ini Di rolling Sekitar Sekitar 2 mili 2 sampai 3 mili Kita lihat ya Sekitar segitu ya Kita cetak Kalau misalnya pakai gelas Misalnya gitu Ya Gitu aja Nah saya kasih contoh Kalau pakai gelas Bersih bantuan pisau ya Ya Buat motongnya ya Seperti itu Kalau tadi pakai gelas Langsung diteken gitu Jadinya fonden di bawahnya Penyek gitu kali ya Nggak kepotong Ya Nah jadinya tuh Tadi aja tuh Seperti ini tuh Dia kurang-kurang rapi Kalau ini kan bawahnya tuh Tajem Tajem banget gitu Ya Memang ada keterbatasan lah Nggak sempurna Tapi kita paling nggak Udah bisa Berbuat Mau hias cupcake Oh itu cupcake Untuk tutupin cupcake Yang seperti ini Jadi Nah ada satu lagi Yang saya mau buatnya Kan warnanya Putih dan merah Jadi saya mau bikinnya Separuh-separuh Bisa Bisa dengan cara Ini dulu Terus saya ambil warna merah Terus saya ambil warna merah Yang satu kan ada merahnya ya Merah putih Yang sisa-sisa potong itu Bisa dipakai sampai berapa kali Fondennya Oke Kalau fondennya ini Ini kalau kena Udara gitu ya Dia cepat kering Kalau bisa Kalau bisa Disimpan ke dalam Plastik gitu ya Kedap ya Terus Bisa-bisa lama kok Terus benar-benar kedap gitu Itu lama Jadi sebenarnya Penyimpanannya aja ya Betul Penyimpanannya aja Seperti ini nih Jadi Dia ada dua warna Ya Jadi udah merah putih Oke Jadi saya udah punya Cupcake Yang siap dihias Wah satu saya salah tadi Kenapa Jadi fonden itu Mesti disimpan Yang kalau udah diwarnain Juga gak apa-apa Disimpan Tapi memang harus Dalam tempat Yang Sedap udara Ini Saya salah satu Salah warna Lengkap sudah Lengkap semua ya Merah dua Merah tiga Sebelah sini orang Sebelah sini orang Sini bendera Disini hood RI ke 75 Wow Seperti itu ya Sekecil itu bisa dihias Bisa dihiasi gambar orang Iya Ini mau 17an kan nih Boleh lah nanti kasih Pak RT-nya gitu ya Nggak bikin gapura sekalian aja Kasih Pak RT-nya gitu kan Biar Ajalin relasi gitu Pak RT selamat hari Baik Selamat Ya mungkin ada Belum mulai ada acara ya Sekarang kita mulai Yang dari atas dulu deh ya Yang lebih susah Oke Mungkin Mungkin Figurin Nah Sekarang kita akan bikin Figurin pria Sedang duduk Ya Kalau berdiri Susah kakek Karena kan Kecil ya Dia kurang Figurin itu kan tinggi Kecuali kalau bikinnya pendek Boleh lah Gitu ya Kalau misalnya Bikinnya Tinggi itu Takutnya dia kurang serimbang Lebih capek gitu kan Ini kan kita Biasanya Kalau yang Figurin itu duduk Lebih aman duduk Terutama untuk pas pengiriman Juga Lebih aman gitu ya Oh iya Nah saya punya Udah buat sih Condan warna kulit Oh Ya Condan warna kulit Kita mau bikin buat Kepala gitu kan Juga tangan Kaki Nah kalau pria Kebetulan Saya bikinnya tuh Yang Pake cana panjang Ya Pake cana panjang Gampang gitu Misalnya kita mau pake Mereka tuh Pake Bajunya putih-putih lah ya Kayak pasti berapa Berapa gitu lah Kalau enggak Anak-anak yang lagi sekolah lah Gitu Pakainya kan Bukit putih Dulu sekolah Masih ingat enggak Upacara enggak Iyalah Upacara dong Masa Enggak kabur-kaburan ya Tampangnya tukang tidur Di UKS Tidur di UKS Enggak lho pacaran Ini kita buat Cowoknya ya Cowoknya tuh ya Bayangin Pak Rizal Waktu-waktu muda Ini masih Waktu gitu Ya ini Ini tadi Seperti ini Saya bikinnya Lurus aja Gitu kan Lupa ya Bikin seperti ini Kayak tali gitu Agak tebal gitu ya Ya kelihatan ya Ya Terus udah gitu Saya Berjadikan dua Kurang lebih aja Itu berapa Nah saya bikin Biar Duduk Ya ya Duduk ya Kelihatan ya Ya Kita bikin badannya Karena pakai baju putih Karena pakai baju putih Simple aja Ini kan pemula Jadi ya simple aja lah Pakai baju putih Jadi ini ya Diulenin dulu Kurang lebih ya Jadi putih Dan juga badan Bisa sekalian aja Gitu Kecuali kalau misalnya Mau pakai bajunya beda Gitu Pakai cat Nah itu Selanjutnya dah Ini yang gampang aja dulu Ya Seperti ini ya Segitiga Kelihatan ya Udah seperti badan orang ya Kegedean deh kayaknya Besar juga ya Dia punya ini ya Ukurannya ya Iya Gitu Kita lihat ya Persisi atau enggak Gitu kan Menurut saya sih Udah persisi Udah lumayan lah Ya Udah badan Ya Oke Badan nih sekalian baju Ya Langsung aja kita buat Misalnya tengahnya baju Gitu Kira-kira ada-ada Seperti kayak inilah Nah terus begitu Kita mau bikin tangan deh Lengannya ya Dia pakai baju panjang juga Nah caranya Ini fondan warna kulit Saya mau bikin tangan ya Tangan dibikin seperti tali Kayak tadi ya Dibikin tali seperti tadi Tapi Lebih tipis ya Lebih-lebih kecil Gitu kan Karena tangan Sesuaiin aja lah Misalnya mau kemana Segini Nah udah segini Bagi Ada dua kan Untuk jarinya itu Jarinya itu Di ujungnya Dijepit Jadi agak Gepeng ya Dijepengin tuh Kelihatan gak? Ya Terus pakai pisau aja Dibikin kayak jari Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Kelihatan ya? Ya Ya Yang sebelah kiri Guga gitu Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Jadi kita udah punya Dua tangan Ya Sekarang kita buat Wajinya Paket putih kan? Nah kita rolling lagi Jangan tebal-tebal ya Tipis aja Nanti kalau enggak Tangannya jadi gendut Ya tipis aja Kita bersihkan ya Nah dibikin Semacam Ini mesti Bikin pola juga Bikin pola Seperti begini Ya Kita bungkus Bungkus Ya Kelihatan kan Nah Kalau kepanjangan Kita gunting Jadi deh Jadi deh Cantalin aja Oke Ya kan Ya Wicu banget Ini kelihatan dia pakai Tangan panjang ya Ya Ternyata konsepnya Dibungkus gitu doang Ya dibungkus Ada kalau misalnya Enggak mau kelihatan Tangan tangan ya Jadi kayak begitu doang Kayak kaki Oke Ya di D2 Iya Nah sekarang kita mau bikin kepala nih Kepala Tadi pakai warnanya Masih sama dong ya Kepala warnanya yang Wala kulit Kita bikin dulu Kepala tuh bulet Kurang lebih lah Kurang lebih Kurang lebih ya Seperti itu Nah Ini juga ada namanya Pen edible ya Edible Apa Bul pen untuk Ising ya Kondan Khususnya 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 Kalau nggak ada Kita bisa pakai IC hitam Untuk bikin kepala Kepala Untuk bikin Mata Dan alis Tapi ya memang Anggap sedikit Mesti Limetnya Kecil gitu kan Kalau saya Ya karena ada alatnya Saya pakai ini Ya kalau nggak ada Pakai kondan Yang hitam aja Nggak apa Nah sekarang kita bikin Rambutnya dulu ya Ini kepala udah ada ya Udah ada Nah kita bikin rambut dari Kondan warna Hitam Caranya Digilas lagi Yang terlalu tebal-tebal Nanti palanya kegedean Ya Dibikin kayak Ini aja Bentar ya Saya Seperti ini aja Ya Jadi kita mau tutupin Kepalanya Mulai dari belakang Ya kita sesuai Rambutnya mau Miring ke kiri Atau miring ke kanan Gitu ya Kalau misalnya Ternyata dia Kepanjangan Tadi saya kepanjangan Saya potong aja Saya tarik aja Gitu Kelihatan ya Ya Nah ini udah ada nih Rambutnya Ya sekarang kita mau bikin Apa mata ya Kita bikin mata Dada Cara bikin mata Karena saya punya Edible ya Saya bikin Gimana yang gampang Gampang Gambar dulu aja Sekarang kita bikin Hidung Hidung diambil dari yang tadi itu Kondan yang warna kulit Taruh di tengahnya Gitu Ada hitung sekarang Kuping juga gitu Kita ambil sedikit Ayo comot sedikit Taruh di pinggir Hidungnya bulat ya Kayak smurf Iya Ini Banyakan Yang simple Modalnya seperti ini Karton aja Mulut belum Mulut bisa pakai ini Ini fondant toolsnya Ada alatnya yang buat mulut Seperti ini Pakainya ini Oke Tapi kita lalu gak ada Kita bisa Pakai Sedotan 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 dipotong Ujungnya Jadi dibikin Seperti ini Separok Supaya jadi mulut terbuka Jadi senyum Jadi senyum Iya Kelihatan senyum Iya Jadi senyum Jadi udah Nah tadi Bapak ini Rizal udah siap Tinggal kepalanya aja Nah buat supaya Bisa nempel ke sini Baiknya juga buat pengantaran Supaya lebih aman Kita pakai tusuk Sate ya Tusuk sate kita tusukin aja Kita bikin leher Mungkin kalau misalnya mau Juga bikin Keraknya ya Keraknya Kita giles Stap ya Wah detil sekali ya Sampai sekecil-kecilnya kayak gitu Kalau tangannya yang gede-gede mungkin agak susah kali Mungkin yang tangannya lancip-lancip Kecil-kecil gitu Kalau tangannya gede-gede Gak jadi orang kayak gitu Gemdut semua Gemdut Bulet-bulet Gila Mesti telatin banget ya Terus tadi kayaknya peralatannya tuh harus lengkap gitu Ada apa Sendok-sendok khususnya gitu ya Kayak pisau-nya juga Jadi terutama untuk fondant itu Itu saw kusi Itu gula gitu kan Tapi dia kayak clay Makanya tadi bisa dibentuk-bentuk Bisa digiling-giling Bisa dilatain Itu tools itu tuh buat Ngukirnya gitu loh Kayak sama aja Kalau kita mau bikin tanah liat Kan juga ada alat buat ngukir Kayak pulpennya juga Tadi kayaknya itu bisa di Bisa ketelan gak apa-apa ya Kayaknya ya Tintanya edible ink gitu Tintanya bisa dimakan Jadi emas Kayak tinta emas gitu juga ada Makanya orang bisa dimakan Gitu kan Jadi yang bentuk orang tadi itu bisa dipakam juga ya Bisa Bisa kan Gula Cuman dia gampang kering gitu ya Tadi katanya kalau kelamaan Kering Iya Jadi kalau misalnya di toko kue Ini kita lihat yang kue-kue fondant gitu Kalau misalnya di pajak Itu udah keras banget tuh Itu udah kayak Dari kaca Apa kayak Bukan Keliatannya Kayak gak bisa dimakan Padahal mah Kalau mau dimakan Bisa aja gitu ya Si fondantnya Oh itu gula yang keras-keras itu ya Iya Kalau di kue-kue Masih fresh gitu Masih lembut Bisa digigit lembut Tapi tadi ketika Kalau di tangan itu lengket ya Berarti ya Karena dia gula ya Enggak Enggak sih Enggak Fondant tuh gak lengket Karena kan Kalo kena anget kan cair Jadi kena Kena tangan kita kan anget tuh Nah itu kayak Jadi lebih mudah dia bentuk Gila-gila gitu ya Kayak clay ya bentuknya itu Bener-bener kayak clay Tapi itu buat satu orang gitu aja Wow Iya Cukup lama Baru yang cowok Belum sampai kepala tadi Kalau yang perempuan Mau pakein makeup Ada aksesori Yang gampang pakein nih Pake hijab gitu Tinggal dipakein Apa Kain putih doang kan Gak perlu mikir rambut Untung ini temanya Kemerdekaan ya Kalau temanya keluarga besar Banyak banget sama anak-anaknya Temanya hari Kartini Bikin kebaya Pusing juga Gimana nih Kak Yulianya belum bisa Masuk lagi ya Jangan-jangan jaringan ya Coba bentar Yang hilang banyak lagi Dia sekali ini langsung Pake beberapa akun Marcella udah dapet dari ini juga ya Ibu Irna ya Sel Oi oi Kenapa Udah dikasih ibu Dari ibu Irna juga ya Dari ibu Irna Belum ini sih Belum ada kontak Ibu Irna Oh Tadi katanya dia udah kasih Kemarin itu Oh Belum Belum nanti coba aku tanyain lagi Ini jangan-jangan masuk-masuk Udah jadi nih perempuannya Segala penderanya Iya aku Kontak juga Dia belum bales Belum dijawab Sama Kak Yulianya Jangan-jangan jaringannya putus nih Kita menunggu Sambil menunggu Mungkin bisa ini kali ya Nanti siang Ada acara apa Nanti siang Sambil menunggu Boleh kita tampilkan Mungkin video Atau flyer Boleh-boleh Ya Ini siang Nanti siang Bawleh kita Bawleh kita selamat menikmati ya itu untuk siang nanti judulnya bahan nokal keren ya yang dibawakan oleh Erwin Yap ahli Feng Shui Indonesia jadi bersama teman-teman dia membuat apa namanya sabun ya just ya sabun dalam rangka 75 tahun dia membuat sabun khusus edisi khusus jadi sabun ini memang apa ya di khususkan atau memang mereka itu memiliki semangat mau pakai bahan-bahan lokal dan mereka mau pakai namanya yang mereka pakai itu namanya minyak kenari nah dan juga tengkawang nah itu tuh yang aku nggak tahu tuh sabun dari minyak kenari dan sabun tengkawang tuh seperti apa sih dan bagaimana ceritanya nah itu tuh yang menarik terus terang baru dengar loh karena biasanya kan kalau pakai sabun ya kalau kita lihat bahannya itu kan semua zat kimia ya gitu tapi ini ada bahan lokalnya ada minyak tengkawang kenari bahkan katanya ada yang temulawak juga mungkin yang di pasaran itu biasanya tuh minyaknya minyak hewani karena yang aku tahu minyak itu biasakan diambil dari lemak-lemak binatang gitu ya nah yang mereka pakai nih vegan katanya karena pakai lemaknya lemak nabati dari minyak-minyak tubuh-tubuhan dan kacang-kacangan itu wah keren banget ya bisa begitu ya dan kayaknya kayaknya belum pernah ada ya di tempat lain nggak ada kayaknya ya belum ada nah aku iseng juga tuh aku google sabun dari kenari dan nggak ada beneran nggak ada karena biasanya sabun kastil soap atau sabun minyak zaitun gitu itu ada sabun dari minyak kacang-kacangan lain tuh ada tapi kenari tuh belum ada nah itu gimana kalau bener-bener ini ada ini bangga ya kita ya keren banget kepikiran gitu loh untuk pakai resources atau apa ya sumber daya sumber daya alam Indonesia gitu iya betul nggak perlu jauh-jauh nggak perlu cari repot-repot keluar sebenarnya sudah banyak banget dan Indonesia ini kaya banget gitu dan bisa dimanfaatkan lagi bisa seperti itu betul balik lagi ke cupcake ini cara menghias cupcake itu nggak cuma pakai fonden kalau tadi tuh mau yang bikin patung-patung atau apa segala macam bentuk 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 yang intrikat intrikat itu maksudnya yang banyak detailnya itu memang pakai pakai fonden gitu karena seperti tanah liat dia mudah dibentuk dan mudah diukir gitu tapi ada juga teknik lain dengan menggunakan frosting atau krim gitu nah kalau itu tekniknya lebih ke piping dari yang apa ya dari bag plastik yang segitiga itu tuh yang tadi ditunjukin nah caranya dan ujungnya yang dipakai itu bentuknya nah itu tuh yang akan membuat bentuknya seperti apa seperti jadi bunga jadi apa jadi apa jadi apa jadi apa jadi apa namanya layer-layer bunganya gitu atau main-main warnanya jadi bentuknya marmer jadi macam-macam tuh cara menghias kue dan menghias cupcake jadi menarik sekali dan batasnya hanya di kreativitas si bakernya aja tuh tapi ternyata kue itu menghiasnya yang justru lebih membutuhkan ini ya keteratelan ya sangat membutuhkan waktu mungkin membuat memanggang kuenya itu ketika kita udah dapat formulanya itu akan seperti itu terus gitu tinggal repetisi aja mudah untuk diulang gitu mudah untuk direpetisi tapi untuk menghiasnya itu yang perlu kesabaran perlu dikerjainnya tuh dengan detail dan dengan presisi supaya bagus jadinya kalau cuman asal apa kalau yang simpel-simpel kan kita lihat cupcake paling cuman cip, cip gitu oh iya 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 nah kalau itu mah gak ada tapi kalau yang bikinnya seperti Jiulia tadi tuh sampai detail banget nah itu tuh bener-bener harus diukir-ukir dan sebagainya tapi deh bikin orangnya tadi profesional kalau bikin orangnya kayak ukuran saya kayak gini enak kan bulat-bulat semua oh gitu kirain maksudnya bikin orangnya profesional karena pakai senglet jadi kalau kita ngomongin makanan makanan itu jadi lebih berarti ketika kita udah ngerti gimana bikinnya ya ya dengan ngeliat dia bikin kayak begini wih dih luar biasa jadi kita paham betul gitu oh effortnya nih sebenarnya besar nih untuk dapat makanan di piring ini makanya nih mahal mungkin kayak kalau kita lihat oh kuenya mahal banget ketika kita makan oh ternyata ini kenapa mahal gitu mungkin teknik yang dipakai bahan-bahannya iya iya dan tapi kalau nggak kayaknya ininya deh kreatifitasnya ya iya kreatifitasnya itu ya nggak bisa nggak bisa kita ukur dan nggak bisa dibayar ya gitu tuh itu yang sebenarnya kita beli dari makanan yang mahal hand made berarti sama seperti batik ketika makin dia gambar wah makin kelas ah udah balik lagi halo nana tadi katanya keputus kayaknya wifi nya agak error gitu ini aku minta pakai jaringan handphone iya halo kak Yulia sudah halo Yul suaranya masih belum kedengeran oh masih proses iya wifi wifi nya drop gak apa masalah gak apa kita lagi nebak-nebak kuenya udah jadi atau belum nih tadi pikir kuenya hilang muncul-muncul langsung udah jadi loh zet orangnya udah jadi semua hahaha udah udah kedengeran belum kedengeran kedengeran sudah sudah oke udah oke ya oke sekarang caranya gimana nih biar saya terusnya nah udah situ aja deh mungkin di dipegangin capek ya begini belakangnya kan begitu begitu kelihatan gak ya boleh nanti disesuaikan aja ya 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 udah sorry tadi jaringan wifi nya sekarang saya pakai handphone aja ya oke tadi sampai orang ya orang udah-udah berkini kelihatan gak ya kelihatan kasihan tuh orang duduk terus oke nah sekarang kita bikin yang orang orang perempuan kita bikin yang perempuan ya nah untuk perempuan pakai rok kan ya perempuan jadi kita bikin kakinya dulu seperti tadi kaki yang ini nih seperti rok apa seperti celananya yang cowok tapi kita bikin agak sedikit karena kaki lebih perempuan lebih lebih kecil ya jadi kita bikin kecil aja ya di rolling lagi tuh seperti tadi aja begitu juga ya dibagi dua dipencet ya kelihatan oke oke sama seperti tadi seperti ini ya harusnya seperti cuman kita kan mau pakaiin rok nih kakinya lebih ramping ya jadi kita mau bikin 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 roknya dulu roknya warna putih mau dibikin kakinya lebih gede juga kita gilas dulu gilas dulu seperti biasa kalau perempuan duduknya gak nganteng ya terus kita bikin seperti harus rapet lututnya kita bikin kotak nah ya itu yang perempuan kakinya disilangin yuk ini lah tuh santai banget gitu ya ya roknya oh iya roknya panjang di bawah lutut nah sekarang kita bikin badannya lagi ini atau bajunya putih juga sama kayaknya yang laki-laki ya ya biasa kalau terima pesanan untuk cupcake gini ada gak yang maunya mirip siapa mirip siapa gitu ci ya oke gak kedengeran kali dia ya dia juga pake tangan apa tangan panjang apa mau tangan pendeng samain aja panjang aja ya ya suara saya kedengeran gak ya kedengeran halo kedengeran julia gak denger suara kita ya julia gak denger 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 oke 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 lo rasanya kedengeran gak dengeran oke mau bikin tangan biasa dua ditencet dua oke 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 lihat melengan suaranya po muzik Sekarang kita bikin Tadi ya, jasnya ya Coba, let's continue Kita bikin aja langsung ya Biar sempat Wah, keren Ras Kibra Kita bikin sepatunya sekarang Wah, ada sepatu Patunya Langsung ditempel aja Gedean Itu yang ditempel gitu Gak lepas ya sepatunya ya Iya, baru mau tanya Hebat banget, bisa nempel begitu Dicolok lagi pakai itu Tidak keren-keren Halo Halo Ya Ya Halo Ya, yuk Ini sepatu Suaranya ketenggeran, Kak Oh, iya Sepatunya hitam, sepatu pacara Kamu kelihatan kamu, Pak Ya, pasti Cocok Kita bikin kepala ya sekarang ya Kepala orangnya Yang perempuan ya Itu yang laki udah merana Menungguin yang perempuan jadi Kepala orangnya Tidak 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 Terima kasih. 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 Ini saya punya cetak kaju Jadi semua digilir dulu Terus baru letak tinggal letak aja Agak nempel kalau naiknya solit Ini lebih nempel Jadi pakai My Channel juga baik Sampai tujuh Tujuh lima Oh iya Jadi Seperti ini Nah banderanya udah keras Tinggal kita tutup Jadi Jadi Putasi 35 Wow Luar biasa Itu tengah-tengah tadi apa tadi? Oh bendera ya bendera Bendera merah putih Ya Tinggal kita pakai potannya Pakai potannya Siap Dikasih itu ke orang Itu gak perlu diapapain lagi yaudah tinggal siap dimakan ya Udah, udah ini udah menasih aqui Jadi tadi tinta pulpennya pun boleh, maksudnya kayak aman untuk dimakan gitu ya, Kak, ya? Makan-makan. Makan untuk dimakan ya, Kak. Iya, aman. Jadi itu ada warna-warni atau cuma warna hitam? Ah, warna-warni. Lu mau beli, Sel. Mau dimut-mut. Kalau bosan gitu ya, biar model baru makan pulpen. Oh, ini tutupnya transparan. Iya, biar kelihatan ya. Sudah selesai? Oh, ini. Keren banget. Mantap-mantap. Oh, biasa. Semoga bisa berguna, Pak. Kalau misalnya ada yang request muka orang gitu, bisa, Kak? Yul? Kalau ada yang request muka manusia, muka orang itu, pernah ada ngelakuin itu? Mendekati ya. Mendekati. Kalau saya tadi, misalnya contoh retail, seharusnya pada mata nih, kita baik-baik sama aja. Jadi bisa aja ya. Oh, iya bisa ya. Atau kumis, atau jenggol, gitu. Rambut-rambut. Kayak ciri khas. Oke, Yul. Ini kan kalau misalnya online, kan orang biasanya mesen maunya fresh dong. Nah, apakah ini kayak begini misalnya dibuat dari malam, atau dibuat berapa jam sebelumnya memperhitungkan jarak online, kirim, dan sebagainya gimana? Kalau aku biasanya, karena memang ini, gue biasakan pesanan, jadi satu hari sebelumnya itu dibuat. Buatnya kuat sekarang, satu-dua hari. Satu hari dari yang. Itu harus masuk pulang. Jadi pada hari H-nya udah dikasih kirim? Satu hari, sebenarnya dibuat. Ya, terus, itu, tersorek itu langsung hias. Biasanya dikirim. Nah, lo ngirimnya pakai apa ini? Nggak mungkin pakai Gojek online dong? Kalau pakai, seperti ini, kan, ya. Ya, satu sendiri, sih, ya. Seperti itu, apa-apa, gue Gojek sendiri. Mereka udah tahu kan, gue, gue seperti ini, ya. Jadi, gojek, kan, dia sendiri, dia itu saksifikan seperti itu, agak kering, sih, ya. So, itu, minimal, dua orang berada di bawah, atau pakai mobil. Oh, pakai mobil. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya kayak begitu, dikirim sendiri, berarti satu hari pemesanan maksimum berapa banyak? Maksudnya apa ini? Kalau dikirim sendiri, berarti maksimum pengiriman berapa banyak satu hari pemesanan? Oh, masalahnya kita bisa aku, ya. Berarti kerjanya sebelumnya, ya. Sepuluh bisa, ya, masalahnya. Uy, tidak, luar biasa. Oke. Berarti, kalau misalnya mau melakukan pemesanan, tinggal lihat itu, ya. Instagram, ya. Ya, Instagram aja. Nanti WA ada, nomor yang ada Instagram. Oke. Nanti tinggal WA di Instagram. Instagram-nya apa lagi? Instagram-nya Ciscok, ya. Iya, Cok. Instagram-nya Ciscok. Oke. Terhati-hati-hati. Akhirnya, jadi juga menghias cupcake di edisi kemerdekaan. Luar biasa, ya. Ternyata buat cupcake-nya mudah, menghiasnya yang benar-benar butuh keterampilan, butuh ketekunan, ya, dan kreativitas. Iya. Hasilnya sudah kelihatan. Jadi, ternyata yang mahalnya di situ, ya. Iya. Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya? Ya, hadir di sini, Pratifian. Tidak ada? Paling aku mau tanya, kalau misalnya, selain bahan icing gitu, bisa pakai bahan apa lagi untuk misalnya, menghias cupcake-nya itu? Kalau untuk dibuat seperti ini, yang harusnya, karena dia gula-gula pandas. Tapi, bisa juga, tapi, di background tayangnya itu, bisa pakai buttercream. Buttercream. Tapi, buat bawahnya aja ya, di gabungan, tidak akan terkere. Kalau untuk bentuk-bentuk, tulisan, banyak sih, lebih rapih pakai icing, ceketan. Soalnya dia nggak akan belepotan gitu ya, kalau pakai icing. Iya, betul. Kalau digabung dengan, agar-agar gitu, bisa atau enggak, Kak? Agar-agar, saya takutnya dia, cair ya. Karena agar itu kan, baiknya, basah. Dia bas gitu. Kalau ini, mau basah, nanti, ikut-ikutannya, jadi, jadi, gula itu, jangan cair juga. Yang, itu jangan cair juga, karena kena air. Keren oke, tapi cair aja. Jadi memang, makanya tadi juga, ngerekatinnya pakai air, jadi memang nggak disaranin, pakai bahan yang terlalu banyak air gitu ya. Nanti malah, nyatu semua itu, hiasannya ya, kalau dicampur icing. ya tidak? Wah, ilang lagi. Halo, Yul. Wah, kayaknya, oh itu, ada. Halo, Kak Yulia. Udah ada kan? Oh itu. Udah. Udah lagi ya? Udah. Ya, sorry nih, jaringannya lagi kurang bagus nih. Ya, oke. Oke. Gak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Dari aku sudah. Oke, kalau sudah, mari kita akhiri acara kita. Yulia, thank you. Hasilnya luar biasa, dan, amazing. Keren banget. Oke, dan sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama. Silahkan, dibuka videonya masing-masing, para peraktifian yang hadir di Zoom. Ya, semoga bisa membantu, bisa menambah daya kreativitas. Ya, kita buka. Pas Cindy, kita foto bersama. Masih ada satu lagi nih. Oke, siap? Satu, dua, tiga. Sip. Oke, Yulia, thank you. Semua peraktifian, terima kasih. Jessica, Sheila, terima kasih. Sampai ketemu lagi, nanti di acara berikutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih.